DAKWAH KAMI Kita akan bertemu lagi di Rabu siang hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat Di saat sholat duhur jam 12 lewat Maka kita akan mulai insya Allah pukul 13.00 Supaya memberikan kesempatan bagi kaum muslimin yang mengikuti acara kita Termasuk kami sendiri untuk sempat mengerjakan sholat ba'diyah Dan zikir selepas sholat tentunya Karena kalau pukul 12.30 kita mulai maka terlalu cepat Namun kalau sholat duhur waktunya sebelum dikerjakan dan masuk sebelum jam 12 Maka kita akan mulai 12.30 Di awal pertemuan ini teman-teman sekarang kita berdoa kepada Allah SWT Semoga Allah SWT panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya Keimanan yang sempurna dan juga pemaafan terhadap dosa-dolosan Kesaran kita serta penutupan kesaran Juga aib-aib kita selama dunia juga di akhirat tentunya Dan kita memohon kepada Allah SWT agar seluruh amal sholat yang pernah kita kerjakan Yang akan kita kerjakan yang juga yang sudah atau sedang kita kerjakan Diterima dengan pahala yang sempurna Dan semoga saja tidak ada sehatupun dosa kita kecuali Allah SWT maafkan Bahkan ganti menjadi pahala dengan izinnya Dan kita selalu doakan agar negara kita terjaga kemerdekaannya, persatuannya, kesatuannya Dan Allah SWT berikan hidayah dan petunjuk para pemimpin untuk menjalankan tugas dengan baik Dan juga kita sebagai masyarakat dijadikan sebagai masyarakat yang selalu gotong royong Bekerjasama, mendukung dengan pemerintah selama bukan maksir kepada Allah SWT Dan akhirnya negara kita jadi maju dan juga terjaga kemerdekaan dan persatuannya Serta menjadi contoh bagi negara-negara yang lain Dan selalu tidak pernah lupa kita doakan surat-surat kita terutama di Gaza yang sedang tertindas Semoga Allah berikan mereka kemerdekaan, ketenteraman jiwa Dan juga dimanapun kaum muslimin yang sedang berada yang tertindas di muka bumi ini Semoga Allah ikhlaskan dan mereka, terima para syuhadat mereka Mulihakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua Serta Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala Baik dengan doa, harta, juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap Semoga disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini Allahumma amin Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan bahasan beda buku yang mulia Dan kita masih dalam kitab pakaian Dan kita akan masuk insyaAllah pada kesempatan ini bab ke 120 Dan bi'inillahi ta'ala juga kita kemungkinan akan melanjutkan ke 121 Kalau masih ada waktu, kalau tidak maka kita akan cuba bab 120 tentunya Dan bab 120 ini teman-teman sekarang sebenarnya Imam Naya rahimahullah hanya mengangkat sebuah hadith Namun karena beliau menyinggung tentang masalah Bab anjuran meninggalkan kemewahan dalam berpakaian sebagai sikap tawadu Maka kita akan lebih banyak menitibatkan dan menjelaskan tentang masalah tawadu itu sendiri Baik teman-teman sekalian, disini Imam Naya rahimahullah membuka Awal tulisan beliau dengan mengatakan pada bab tanda kutip keutamaan lapar dan hidup sederhana Teman-teman yang pegang bukunya akan melihat ada putut nomor 586 di bawah Yang dimaksud adalah bab ke-56 Tepatnya di halaman 397 Beliau mengatakan telah hadir beberapa keterangan yang berkaitan dalam atau dengan bab ini Maksudnya disitu sudah cukup panjang lebar, dia menjelaskan beberapa hadith Nabi A.S. tentang bagaimana seseorang agar jangan sampai berlebihan dalam masalah dunia ini Baik, sebelum kita masuk ke hadithnya Seperti biasa saya coba berikan kronologis dulu Penjelasan muqaddimah dari judul yang akan dibahas nantinya Disini katakan bab anjuran meninggalkan kemewahan dalam berpakaian Pertanyaannya sederhana, apakah seseorang muslim tidak boleh menggunakan baju yang mewah dan bagus? Jawabannya boleh Tapi garis bawah perkataan beliau Disini sebenarnya yang dititip beratkan adalah berlebihan Karena dikatakan sebagai sikap tawadu Artinya kalau seseorang itu muslim dan muslimah Menggunakan baju yang bagus, misalnya bermerek atau kualitasnya sangat bagus Tinggi kualitasnya, minis kainnya, jahitannya dan segala macam Dan dia tetap tawadu, tidak sombong maksudnya Maka tidak ada masalah Karena Nabi A.S. menggunakan baju-baju yang bagus Tidak ada masalah Bahkan tidak disebutkan dalam riwayat kalau Nabi A.S. pakai wajah compang camping misalnya Yang ada adalah Nabi A.S. menggunakan baju-baju yang bagus, yang rapi, yang bersih Dan seringkali dalam beberapa riwayat disebutkan para sahabat memuji baginda Nabi A.S. Dengan banyak sekali puji-pujian berhubungan dengan masalah pakaian beliau Beliau pernah dihadiahkan sebuah jubah musim dingin Dan beliau sangat butuh pada saat itu oleh seorang ibu Kemudian Nabi A.S. pakai di hadapan para sahabat dan semuanya terkagum-kagum Dengan indahnya baju tersebut Plus lagi dipakai oleh manusia yang sangat indah dan mulia Baginda Nabi A.S. Dan cukup banyak riwayat yang berhubungan dengan masalah pujian para sahabat Dari penampilan Nabi A.S. Jadi kalau orang pakai baju yang bagus Kemudian dia juga makan makanan yang berkualitas Dia juga tinggal di tempat yang besar, yang luas, yang bagus Di sebuah komplek yang aman misalnya Menggunakan kendaraan yang bagus Semua itu masuk dalam sabda Nabi A.S. Maksud dalam kebahagiaan kata Nabi A.S. Adalah memiliki pasangan yang saliha Wanita saliha Kemudian rumah yang luas Tunggangan yang nyaman dan tetangga yang baik Jadi empat ini kata Nabi A.S. Empat bagian daripada kebahagiaan seseorang Pasangan yang saliha Di saat seorang laki-laki mendapatkan wanita saliha Yang betul-betul hanya fokus kepada dia sebagai suami Dan fokus menjalankan tugasnya Tidak ganjen, tidak melakukan perselingkuhan Tidak berkhianat dari sisi uang nafkah yang diberikan Selalu bersyukur kepada Allah SWT atas fasilitas yang suaminya berikan Intinya dia melalui dunia ini memang betul-betul untuk akhirat Maka ini puncak kebahagiaan istri saliha Ini sejarah dengan sabda Nabi S.A.W Ad dunia mata' wa khairu mata'in mar'as saliha Dunia ini semua perhiasan dan sebaik-baik persamaan adalah wanita yang saliha Tentu disini berlaku juga bagi perempuan yang mendapatkan laki-laki salih Kemudian yang kedua Kata Nabi S.A.W rumah yang luas Apa makna rumah yang luas? Rumah yang bagus Jadi bukan hanya sekedar luas saja Artinya lapang Seseorang itu leluasa untuk menata mana ruang makannya, mana ruang tamunya Mana rumah kamar tidur dia, mana kamar tidur anak-anaknya Ini menandakan memang rumah yang bagus Itu puncak kebahagiaan yang kedua Yang penting sumbernya halal Kemudian yang ketiga adalah tunggangan yang nyaman Dari sini mewah, bagus Tapi tidak mubazir, tidak berlebihan Tidak kena kesombongan Makanya dikatakan dibatasi selama dia bersikap tawal Itu tidak ada masalah Kemudian yang keempat adalah tetangga yang baik Ini juga kita disuruh hidup di lingkungan yang nyaman Nah biasanya orang-orang yang berpendidikan Orang-orang yang berakhlak tinggi Itu yang kita jadikan sebagai teman-teman kita untuk hidup di sekitar mereka Nah ini berarti menandakan dalam Islam tidak masalah Seseorang itu menggunakan fasilitas yang baik dan mewah Tetapi jangan diikuti dengan sifat sombong Nah sekali lagi saya bacakan judulnya Anjuran meninggalkan kemewahan dalam berpakaian sebagai sikap tawal Maksudnya adalah sebagai merendah karena Allah SWT Bukan karena sombong Tapi kalau seseorang itu bisa mengontrol dirinya tetap dia tawal Maka itu masuk dalam bab 121 Karena disitu Nabi SAW mengatakan Allah sangat suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya Jadi Allah tidak menginginkan kita berpenampilan yang kumuh Jadi ini poin penting untuk kita fahami bersama-sama Baik saya akan bacakan hadith yang diangkat oleh Imam Nawil Rahimahullah Sebuah hadith Dan ini urutan 806 dari awal belajar berbunyi dari Mu'ad bin Anas radiyallahu anhu Bahwa Rasulullah SAW bersabda Menterakal libasa tawadu'an lillah Wah huwa yakdiru alaih da'ahu allahu yawm al-qiyamati ala ru'usil khala'iqi Hatta yukhayyarahu min ayi hulalil imani sya'af yalbasuha Bara sampai meninggalkan pakaian mewah karena tawadu pada Allah Padahal dia mampu melakukannya Maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan para makhluk Hingga dia Allah memberikan hak memilih dari baju iman mana yang dia ingin atau dia ingin pakai Hadith ini riwayat tirmidih dan beliau mengatakan hadith ini hadith yang hasan Kita benda dulu hadith ini Poin demi poin Bagian pertama dari hadith atau faedah pertama yang bisa kita ambil Adanya anjuran untuk menggunakan pakaian dan diikuti dengan tawadu' kepada Allah Kita rincikan Jadi kalau seandainya anda hidup di satu lingkungan Lingkungan itu adalah orang-orang yang memang tidak biasa menggunakan baju-baju bermerek misalnya Jangan anda tampil di tengah-tengah mereka tiba-tiba sendirian saja Anda yang tampil dengan kemewahan tersebut Sehingga menjadi penilaian negatif dari orang-orang di sekitar anda Nah siapa yang meninggalkan pakaian bermewah disini Padahal dia mampu membelinya Karena dia berada di lingkungan semua mayoritasnya adalah orang-orang yang tidak mampu di sebuah perkampungan misalnya Maka disini masuk dalam penyebutan hadith Siapa yang meninggalkan pakaian yang mewah Karena Allah tawadu' kepada Allah Maka Allah akan memberikan dia pakaian dari keimanan yang bisa dia pilih nanti pada hari kiamat Nanti kita jelaskan masalah pakaian keimanan itu insyaAllah Jadi bisa seperti itu kejadiannya Tapi di saat anda hidup misalnya di satu lingkungan Semua orang biasa saja pakai baju-baju yang mewah misalnya Yang penting anda dari sumber halal Anda tidak gunakan untuk kesombongan Tidak menghilangkan sifat tawadu' Maka itu dengan izin Allah s.w.t tidak ada masalah Bahkan mungkin bisa mendatangkan penilaian negatif di saat anda punya kemampuan Orang anggap anda pelit karena anda sama sekali tidak menggunakan Atau tidak nampak bekas niiman Allah pada diri anda Misalnya di komunitas Orang-orang yang biasa pakai sepatu anda pakai sendal misalnya Sesuatu yang menjadi sorotan orang yang menjadi negatif Atau misalnya memang anda mampu membeli satu kendaraan yang bagus Yang anda bisa nikmati dan memang di sekitar anda Orang semua menggunakan kendaraan itu Biasa saja anda membelinya Itu tidak ada hubungannya dengan Apa yang sedang Dibahas misalnya tentang masalah Oh diharus tinggalkan karena tawadu' kepada Allah Enggak karena memang nikmat seperti itu Dan anda ingin menjalankan Tadi saya bilang ada di bab Ini kan bab 120 121 itu hadith tentang Allah menyukai bekas nikmat Yang diberikan kepada hambanya Jadi memang Kita harus bisa menghasilkan kondisi dan keadaan Sebenarnya intinya Apakah anda sombong atau tidak Apakah itu layak digunakan dan dinikmati di depan orang di sekitar anda atau tidak Nah ini poinnya Kalau tadi saya bilang Kalau anda berada di satu lingkungan Tidak biasa mereka melihat orang menggunakan baju-baju yang bermerek Misalnya anda tinggal di satu kampung yang sangat terpencil Orang biasa pakai baju sederhana saja Anda jangan tampil berbeda dengan mereka Karena nanti akan jadi bahan sorotan Dan ini akan membuat juga anda merasa lebih dari orang lain Maka bisa sombong sehingga keluar daripada sifat tawadu' Sebaliknya jangan sampai anda hidup di satu lingkungan Yang memang mereka terbiasa menggunakan baju-baju yang bagus Dan anda mampu Bukan memaksakan diri ya Maksudnya tidak boleh Anda mampu sebenarnya Tapi anda sengaja mengatakan Oh saya kan tidak dapat hadith Siapa yang meninggalkan baju ma'iwa Karena tawadu' kepada Allah Maka dia akan diberikan baju keimanan pada hari kiamat yang dia ingin pakai Enggak bukan itu dimaksud Nanti orang akan dilihat negatif Dan akan sifat Akan muncul sifat Bakil Karena merasa sudah lah Begini aja misalnya Karena memang sekali lagi Allah menyukai melihat bekas nikmat pada hambanya Jadi anda bisa menyelesaikan kondisi dan keadaan Intinya sebenarnya tidak sombong Ini tawadu' dan sesuai dengan lingkungan atau kondisi yang kita ada tentunya ya Nah ini faidah pertama dari hadith yang bisa kita ambil Kemudian faidah kedua Adanya keutamaan yang akan didapatkan pada hari kiamat nanti Seseorang yang meninggalkan pakaian Karena tawadu' kepada Allah Dia ada di lingkungan misalnya Enggak pantas dia kalau pakai baju merah itu Karena terlalu jauh dengan masyarakat di sekitarnya Kemudian dia tinggalkan karena tawadu' kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan dapat nanti diberikan pilihan dari baju-baju keimanan pada hari kiamat yang dia bisa pakai Maksud baju-baju keimanan adalah baju-baju yang akan diberikan bagi orang beriman di surga nantinya Jadi memang baju-baju yang sangat mewah yang dijanjikan di dalam surga Yang terbuat dari sutra ya Sundus istabrak Dari sutra yang lembut, dari sutra yang tipis, yang tebal Ini kan disebutkan dalam ayat Al-Quran tentang masalah nanti di hari kiamat Ahli surga akan pakai dari sundusin wa istabrak Sundus adalah baju dari kain sutra yang tipis dan tentu mewah dan bagus Begitu juga dengan istabrak yang tebal Maka ini teman-teman sekarang adalah hal yang diberikan nanti pada hari kiamat Bagi orang yang meninggalkan di saat kondisi dan keadaan memang Mengajak dia untuk merendah dan tawadu karena Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini poin yang perlu kita garis bawah Tentu disini cukup banyak rincian tentang masalah tawadu yang akan kita paparkan insyaAllah Pada kesempatan ini Nah ini kurang lebih dulu dua buah fa'idah yang bisa kita ambil dari hadith kita Kemudian tadi saya bilang mungkin saya akan bacakan juga hadith nomor Atau bab nomor 121 Nanti kemudian baru kita jelaskan secara bersamaan ya Bab 121 ini namanya bab anjuran berpakaian sederhana Dan tidak membatasi diri dengan apa yang bisa menyebabkan dirinya diremehkan orang lain Tanpa keperluan dan tujuan syari'i Nah perhatikan sangat detail yang sampaikan oleh Imam Nawi Rahimahullah Dan beliau mengangkat sebuah hadith juga disini di bab yang 121 Saya bacakan hadith ini nomor 807 dari awal belajar berbunyi dari Amr ibn Shu'aib Dari bapaknya dari kakeknya R.A. Juma'in Beliau berkata Rasulullah S.A.W bersabda Inna Allah yuhibbu an yura atharu ni'amihi atau ni'matihi ala abdih Saya ulangi Inna Allah yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala abdih Sesungguhnya Allah senang melihat bekas nikmatnya pada hambanya Hadith ini diriwetkan tirmilih dan beliau mengatakan hadith Hasan Nah ini sejalan dengan apa yang tadi kami sampaikan ya Jadi bagaimana Imam Nawi Rahimahullah pun memberikan bab yang jelas Anjuran berpakaian sederhana dan tidak membatasi diri Dengan apa yang bisa menyebabkan dirinya diremehkan orang lain Tanpa keperluan dan tujuan syarih Jadi tadi situasi dan kondisi Kalau anda berada di satu perkampungan Tidak biasa orang di sana melihat sesuatu yang mewah seperti itu Apapun anda mampu anda tinggalkan karena Allah sementara Ini akan dapat keutamaan tadi Tapi kalau ada berada di satu lingkungan Yang memang malah membuat anda terhina Kalau anda tidak menggunakan pakaian seperti mereka Maka jangan gunakan hadith ini mengatakan Karena saya harus tawadu Dan tawadunya lagi salah gitu kan Dengan cara dia memperlihatkan kesuhudan dunia Dengan cara pakai baju compang camping Pakai baju yang rusuh Mungkin baju yang sudah sekian puluh tahun dipakai Enggak diganti-ganti pada sebenarnya Dia punya kemampuan Ini malah membuat orang menjadi negatif Dan ini juga ada sifat pelit buat dirinya sendiri Maka harus difahami baik-baik tentang masalah ini Baik lebih dalam teman-teman sekarang kita bahas Dua bab ini insyaAllah Di penjelasan yang akan kami sampaikan Kita sebelum masuk ke itu Saya akan ambil dua buah faedah dari hadith Yang baru kita bacakan tadi Semuanya Allah senang melihat bekas lipatnya pada hambanya Pelajaran yang pertama adalah Pentingnya seseorang itu Menikmati apa yang Allah bolehkan untuk dia Selama halal Dan kan tadi saya bilang Yang Allah bolehkan buat dia Dari makanan yang bagus Secara kualitas Karena Allah mengatakan Halalan tayyibah Yang halal dan juga berkualitas Dari pakaian Allah s.a.w.t mengatakan dalam Al-Quran Ya bani Adam Akhudu zinatukum indakuli masjid Al-aya Artinya Ya anak Adam Ambil pakaian terbaikmu Pada saat kau sedang menuju ke masjid Kan disuruh pakaian terbaik Ya Kemudian juga dari Pendaraan Rumah Tadi sudah kita jelaskan hadithnya Empat bagian daripada kebahagiaan adalah Pasangan atau istri yang saliha Rumah yang luas Tunggangan yang nyaman Tetangga yang baik Dan kata Nabi s.a.w.t Dan lanjutkan hadithnya Dan empat bagian daripada kesensaraan Disebutkanlah istri yang durhaka Kemudian rumah yang sempit Tunggangan yang tidak nyaman Dan tetangga yang buruk Maka Kita bisa ambil Atau anda bisa ambil kesimpulan Daripada hadith yang baru saja kami bacakan Ini pelajaran pertama Jadi kita disuruh Oleh Allah s.w.t untuk bisa menikmati Silahkan Pelajaran yang kedua Kita dianjurkan untuk Menunjukkan Dan sebagai bentuk syukur kepada Allah s.w.t Kita tunjukkan bekas nikmat itu Jadi selain mengucapkan Alhamdulillah Kita juga tunjukkan Kalau kita memang makan makanan Kita pakai pakaian Kita menikmati rumah Kendaraan Semampu kita tentunya Sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Jadi sejalan dengan bab sebelumnya Jangan karena sombong Tapi karena Tawadu' atau merendah Karena Tawadu' atau merendah Baik teman-teman sekalian Kita akan coba Lebih jauh membahas Tentang masalah Tawadu' ini Karena dia sangat erat Hubungannya dengan Apa yang sedang kita bahas Baik Tawadu' ini sebenarnya teman-teman sekalian Cukup banyak Penjelasan para ulama' Tentang masalah Definisinya Tapi bisa kita Simpulkan sebenarnya Di beberapa Poin Atau mungkin Simpulkan langsung Ke satu poin penting Tawadu' merupakan Kebalikan dari sifat sombong Nah itu dulu Ini penting Jadi yang dimaksud dengan Tawadu' adalah Orang jauh dari kesombongan Dia tidak mau sombong Dan ini Kalau sudah muncul rasa sombong Dengan pakaiannya Dengan kendaraannya Dengan rumahnya Dengan jabatannya Berarti sudah masuk dalam Bab yang diharamkan Tapi kapan semua itu dinikmati Tapi tidak diikuti dengan sombong Malah dia Tetap berinteraksi Dengan orang-orang Walaupun tidak sejabatan Dengan dia Walaupun mungkin Tidak sepadan pendidikannya Tidak sepadan Umurnya Tidak sepadan Jabatannya Tetap aja dia bergaul Dengan mereka Maka ini yang dimaksud dengan Tawadu' itu sendiri Dan sifat Tawadu' ini Itu yang diperintahkan oleh Allah SWT Sementara sifat sombong Justru yang dibisik-bisikkan oleh syaitan Bagaimana Iblis diutsir dari surga Justru kena kesombongannya Dan bagaimana Nabi Adam AS Setelah berbuat salah Digoda oleh Iblis Bisa dimaafkan Justru kena Tawadu'nya Justru kena Tawadu'nya Dan diantara contoh Atau ciri Tawadu' adalah Seseorang menerima kebenaran Dan mau mengakui kesalahannya Sehingga dia juga memperbaiki dirinya Ini sifat Tawadu' Walaupun yang memberikan masukan Untuk dia misalnya Anak kecil Pasangan hidupnya Atau bawahannya Misalnya Maka Dia tetap bisa menerima masalah itu Cukup banyak contoh-contoh Tawadu' ya Tawadu'nya seorang suami Di rumah misalnya Pada saat dia Berbaur dengan istrinya Dia Bisa memahami perasaannya Dalam arti kata Apa yang dia sampaikan Mungkin didengarkan Bukan egois Hanya untuk Sendiri saja Dia perhatikan dirinya Tapi dia memberikan kesempatan Mereka menyampaikan hajat-hajatnya Tentu bukan Bukan mengatur Karena tidak boleh Yang mengatur Kecuali pemimpin Tapi mungkin Istri sudah menunggu Sekian jam di rumah Maka sang suami pun Pada saat si istri Sedang menyampaikan hajatnya Maka dia mendengarkan Dan dia berusaha memenuhinya Sebagai bentuk Tawadu'nya Dan memang kewajibannya Untuk memenuhi Begitu juga dengan seorang istri Bukan berarti karena Dia sudah masak Dia sudah bersih-bersih rumah Mungkin Atau dia merasa Punya kelebihan fisik Kemudian dia sombong Di hadapan suaminya Berapa banyak istri Yang durhaka Dengan pintu ini Mereka Justru Durhaka dengan suami Karena menganggap Dia lebih cantik Atau Lebih tinggi jabatannya Atau Lebih memiliki harta Sehingga dia tidak Merendah dengan suaminya Nah ini Berarti jauh dari Sifat Tawadu' Tapi kapan dia Tawadu' Dia merendah Sebenarnya dia punya kelebihan Paras wajah Postur tubuh Tapi dia berusaha untuk Tetap merendah Kalau dia adalah seorang istri Yang dipimpin oleh suaminya Walaupun suaminya punya kekurangan Misalnya Tetap saja dia berusaha Untuk membesarkan jiwanya Agar suaminya percaya diri Misalnya Ini Masa dalam sifat Tawadu' Begitu juga seorang Orang tua pada anaknya Sifat Tawadu' Jelas disitu Bagaimana Kalau orang tua tetap Mengmuliakan anaknya Bahkan menerima Saran dan masukan Walaupun dari anak kecil Ya Selama itu benar Begitu juga Seorang anak pada orang tuanya Mungkin Seorang anak ini Pendidikannya sangat tinggi Orang tuanya mungkin Orang kampung Enggak sekolah SD pun mungkin Enggak tamat misalnya Tapi dia Tidak menggap Orang tuanya Tetap dia muliakan Kedua orang tuanya Tetap dia mendengarkan Kalau mereka ngomong Tetap Memberikan kesempatan Mereka untuk memberikan Nasihat misalnya Maka ini semua Adalah sifat Tawadu' Begitu juga Atasan pada bawahan Walaupun anda Owner perusahaan Anda harus punya Sifat Tawadu' Ya Bagaimana tidak Menggambang rembit Bawahan anda Anda memberikan hak mereka Anda bertugur sahabat Dengan mereka Dan seterusnya Begitu juga dengan Bawahan pada atasan Jangan karena Misalnya anda mengetahui Ada satu kekurangan atasan Maka anda fokus Kepada kekurangan tersebut Lalu kemudian anda lupakan Kebaikan orang Sehingga anda menunjukkan Kesombongan anda Gitu kan Itu juga teman dengan teman Sama Bagaimana kita saling Tawadu' Nanti kan kita jelaskan Beberapa dalilnya Dari penampilan kita Dari tutur kata yang kita Ucapkan Dari sikap Dan seterusnya Jadi apapun yang Membawa pada penganggap Remehan Maka jangan Ini karena sifatnya Hukumnya haram Kemudian juga Pemimpin negara Pada masyarakatnya Bagaimana mereka Pada pemimpin Berbaur Bertemu Bersalaman Mendengarkan Permasalahan mereka Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah Pada saat beliau Lagi di jalan Kemudian ada seorang Jariah Jariah ini seorang Anak perempuan Bahkan budak wanita Yang datang Mengatakan Ya Rasulullah Tolong ikut dengan saya Selesaikan hajat saya Dengan majikan saya Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ikut dengan wanita tersebut Untuk menyelesaikan hajatnya Ya Itu di depan umum ya Bukan berduaan Kemudian Juga bawahan Atau masyarakat Pada pemimpinnya Jangan boleh kita Dipimpin Lalu kita menghina-hina Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Man ahana amiru Ahana Allah Siapa yang menghina-hina Pemimpinnya Maka dia akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam riwayat lain Man ahana amir Allah Ya Atau Man ahana sultan Allah Fil ardi Ahana Allah Siapa yang menghina Pemimpin yang Allah Sudah tunjuk di muka bumi Maka Allah juga akan Hinakan dia Kita tidak boleh Kita tutupi Kekurangan mereka Kita nasihatin Kalau yang membutuhkan Nasihat Kita doakan Agar mereka mendapatkan Petunjuk Ini semua yang harus kita lakukan Ini contoh-contohnya saja Cukup banyak Kita bisa masuk Dalam poin-poin Seperti ini Fudal ibn iyyat rahimahullah Seorang tabi'in berkata Tentang tawadu Itu tunduk dan patuh Pada kebenaran Ya Menerima kebenaran Dari siapapun Yang menyampaikannya Walaupun Mendengarnya dari anak kecil Ini perkataan milius Subhanallah detail sekali Dan seandainya menerima Dari seorang Yang paling bodoh pun Dia menerimanya Selama itu kebenaran Nah ini penting sekali Mungkin yang sampaikan kepada dia Muridnya Mungkin sampaikan kepada dia Orang yang tidak punya titel Tapi benar Maka dia bisa Menerima masukan Tersebut Al-Hasan Basri Rahimahullah mengatakan Tentang tawadu Tawadu adalah Kamu keluar rumah Dan tidak berjumpa Dengan siapapun muslim Kecuali engkau menganggapnya Lebih baik Daripada kamu Lebih baik Daripada kamu Ibn Qaim Cuma menjelaskan Tentang hakikat tawadu Seraya beliau berkata Dan mengatakan Perbedaan antara Menghinakan diri Atau muhana Dengan tawadu Atau merendah Dia mengatakan Tawadu adalah muncul Dari ilmu pengetahuan Tentang Allah Azza Jadi orang kalau mau merendah Tawadu Dalam definisi tawadu Ini dia merendah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dia mengenal Nama-nama dan sifat Allah Pengagungannya Kecintaan dan penghormatannya Dan dari pengetahuan Tentang dirinya Dan jiwanya secara rinci Serta aib Aib amalan Serta perusaknya Maksudnya dia punya ilmu Ya Dan dia tawadu merendah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia kenal Allah Dia merendah Karena Allah Dan dia meninggalkan Sifat sombong Karena dia tahu Itu adalah Aib Itu memalukan Dan memilukan Serta ada dosanya Muncul ini semua Dari sifat tawadu Tawadu adalah Hati yang merendah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan rendah hati Ya Serta penuh Rendah kepada Allah Dan hatinya Menunduk Ya Penuh Rahmat terhadap Hamba-hamba Allah yang lain Sehingga tidak memandang dirinya Memiliki kelebihan Atas seseorang Dan tidak memandang Ia memiliki hak Atas orang lain Bahkan memandang Kelebihan orang-orang Atas dirinya Dan hak-hak mereka atasnya Ini adalah sifat Yang hanya Allah az-zawajal Berikan kepada orang-orang Dicintai dan dimuliakan Jadi Ini perkataan yang sangat menarik Ya Tentang masalah Tawadu Allah subhanahu wa ta'ala Menyampaikan Salah satu Ciri khasnya Ibadur Rahman Hamba-hamba Allah Yaitu Hamba-hamba Allah Yang ma'am Nyayang Yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Furqan Surah nomor 25 Ayat 63 Di antara sifat mereka Wa ibadur Rahman Diladina yang syuna Alal ardi Hawna wa idha khatabahum Al-jahiduna Qalu salama Hamba-hamba Allah Yang maha Hamba-hamba Allah Zat yang maha penyayang Iyalah Maksudnya ini Hamba-hamba pilihan Adalah orang-orang yang berjalan Di atas bumi Dengan rendah hati Dan apabila Orang-orang jahil Menyapa mereka Mereka mengucapkan Kata-kata yang Mengandung keselamatan Kalau ada Menganggap Sengaja merendahkan Sengaja meremehkan Mereka tidak perlu Ajak berdebat Tapi mereka berusaha Mengalihkan dengan Kata-kata yang santun Apalah Kalau misalnya dihina Dengan segala macam Perkataan-perkataan Yang kurang baik Maka Hibadur Rahman Ini salah satu ciri Mereka merendah Mereka tidak mau Berdebat Tidak mau Sengaja menyurumuskan Dirinya pada hal-hal Yang tidak dibutuhkan Ribut dengan orang Misalnya Maka mereka Mengalihkan dengan Kata-kata yang baik Kata Ibn Qayyim Rahimahullah Berhubungan dengan Firman Allah S.W.T Al-Furqan Surah nomor 25 Ayat 63 ini Yang dimaksud adalah Berjalan di atas bumi Dengan rendah hati Dan mereka berjalan Dengan penuh ketenangan Penuh ketawaduan Tidak congkak Dan juga tidak sombong Dengan cara tidak Menganggap remeh Orang-orang lain Kemudian juga Allah S.W.T Menyebutkan dalam Surah As-Syu'ara Surah nomor 26 Ayat 215 Yang bunyinya Ini perintah Allah S.W.T Kepada Nabi Muhammad S.A.W Rendahkan dirimu Terhadap orang-orang Yang mengikutimu Yaitu orang-orang Yang beriman Jangan kau rasa Oh karena saya Nabi Udah pokoknya Semua harus tunduk Semua harus dihardik Semua harus disalahkan Tidak Allah S.W.T Perintahkan Nabi Muhammad S.A.W Untuk merendah Disini bukan Menghinakan diri Karena sudah kita bilang Tadi Ibn Uqa'im Menyebutkan orang merendah Kawadu itu adalah Orang yang Punya ilmu Dia meninggalkan Kesombongan Yang merupakan Sifat yang Allah benci Karena Allah S.W.T Dia punya ilmu Dia meninggalkan Karena itu Beda dengan orang Menghinakan diri Menghinakan tidak boleh Sengaja dia hinakan dirinya Padahal sebenarnya Tidak dibutuhkan untuk itu Tidak ada ilmunya dia Dia menghinakan diri Dengan cara Merengek-rengek Memohon kepada manusia Padahal sebenarnya Mereka bukan Pemilik yang sebenarnya Allah S.W.T Pemilik sebenarnya itu Tidak dibolehkan Ini penting Syekh Uthamin Rahimahullah Mengatakan Atau Memaknakan Surah As-Syu'ara Surah nombor 26 Ayat 216 Atau 215 tadi Maksudnya adalah Tawadu Tawadu Al-Kuhai Muhammad Karena Orang yang sombong Melihat dirinya Bagikan burung Yang terbang di angkasa Maka Allah S.W.T Memerintahkan Untuk merendahkan Sayyid Dan merendahkan diri Terhadap orang-orang beriman Yang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Nabi Muhammad S.W.T Dalam hadis suhih Riwayat Muslim berkata Dalam sebuah hadis yang suhih Wa inna Allah awha ilayya Antawa wa'u Hatta la yafkhar Hatta la yafkhar Ahadun ala ahadin Walayabri ahadun ala ahad Dan sungguhnya Allah Mewahyukan kepadaku Untuk memiliki Sifat Tawadu Janganlah seseorang Menyombongkan diri Atau berbangga Dan melampuhi batas Terhadap orang yang lain Jadi kita diberitakan Harus Tawadu Saling merendah Saling mendahurukan Saling menghormati pendapat Nah diantara ciri-cirinya juga adalah Tidak memotong pembicaraan orang Ya Memberikan kesempatan Dia menjelaskan dulu Kemudian baru kita Menanggapi Kalau diperlukan Karena kadang-kadang Kita kalau memotong pembicaraan orang Di tengah jalan Bisa saja Belum sampai pada tujuan Yang dia inginkan Maka kita pun Keliru dalam menjawab Atau meresponnya Oleh karena itu kita biarkan dulu Dia dengan kondisinya Atau menyampaikan Lalu kemudian kita Menanggapi setelah itu Nah ini Poin penting yang harus kita Garis bawahi Ya Dan Tawadu ini merupakan Sifat para nabi-nabi Ya Dan kita sudah sangat jelas ya Dengan banyak sekali Dalil-dalil Yang berhubungan dengan Masalah ini Yang menyebutkan Tentang masalah Tawadu Kita paparkan Lebih panjang Lebar ya Namun ada sebuah hadith yang menarik Yang saya ingin sampaikan Hadith ini disuaikan Dalam selesilah hadith suhihi Sabda nabi s.a.w Terjemahnya Tidaklah seorang Bani Adam Anak Adam Kecuali ada di atas kepalanya Hakama-hakama itu seperti Tali kekangan kuda Ya Di tangan seorang malaikat Jika dia bertawadu Merendah Karena Allah s.w Karena dia punya ilmu Dia tidak mau sombong Maka Allah berfirman Kepada malaikat tersebut Angkat hakamahnya Jangan dikekang orang ini Karena dia sudah tawadu Tidak membutuhkan itu Ya Kemudian Dikatakan Kalau orang itu sombong Maka Allah s.w Berfirman kepada malaikatnya Pakakan hakamahnya Jepit orang ini Supaya dia punya kontrol diri Dia tahu dirinya Salah Seperti itu Jadi kita harus faham benar Tentang masalah Bahayanya Orang yang sombong ini Dan Disebutkan dalam banyak hadis Tentang keutamaan tawadu Kalau anda meninggalkan sifat sombong Dan anda berendah Karena Allah s.w Dan ini akan mendatangkan Kemuliaan dunia Dan kemuliaan akhirat Sebagaimana hadis yang Masyur Riwayat muslim Kata Nabi s.w Terjemahannya Sedekat tidaklah mengurangi Harta seseorang Jadi kalau teman-teman bersedekat Memberikan orang lain Maka tidak akan berkurang Harta kita Karena itu bahkan Akan bertambah saja Dalam riwayat Dan balizdat Tapi akan bertambah Lanjutkan hadisnya Dan tidaklah Allah menambah Kepada seorang hamba Sifat pemaafnya Melainkan akan semakin Memuliakan dirinya Kapan orang suka Memaafkan Orang salah Ya udah kita maafin Yang penting orang itu serius Dalam memperbaiki kesalahannya Kita maafkan Kecuali akan menambah Kemuliaan dirinya Misalnya di sisi Allah s.w Dan Allah juga akan Buat dia mulai di Mata manusia Karena kalau kita Kalau maafkan kesalahan orang Orang yang dimaafkan itu Akan merasa Orang ini baik benar ya Gitu lah Saya sudah salah Tapi dia mau baik Dia mau memberikan saya Kesempatan untuk Memperbaiki Maka itu akan Menambah kemuliaan buat dia Orang akan lebih Memuliakan dia lagi Dan Juga tidaklah Seseorang memiliki Sifat tawadub Atau rendah hati Karena Allah Melainkan Allah Akan meninggikannya Jadi ingat ya Ada bahasan Garis bawahi Karena Allah Bukan karena manusia Bukan dia merendah Karena dia seorang Pegawai saja Ya sehingga dia merendah Pada atasannya Untuk menjilat Supaya dia disukai Misalnya Jadi walaupun atasannya Berbuat salah Dia tetap dukung Ini gak benar Tapi dia karena Allah Artinya Kalau itu sesuatu Karena Allah Maka akan Tepat sasaran Dia akan Betul-betul Merendah Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dia tidak akan Sombong kepada siapapun Lebih tua Atau lebih muda Ya Atau lebih tinggi Atau benar-benar Derajatnya Atau jenjang sosialnya Kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala Orang-orang Tawatu ini Teman-teman sekalian Dia akan Selalu merindukan Akhirat Dan dia tidak ingin dunia Dunia jadi kecil buat dia Oleh karena itu Dia ingin bertawatu Dia ingin merendah Karena tidak butuh Untuk sombong Tuh di dunia Tidak ada sesuatu yang Kekal Yang dimiliki Kalau anda sekarang punya Baju yang bagus Dompet Sepatu Apalah topi Jam tangan Handphone Perangkat-perangkat kita Dalam keseharian Itu juga dengan Mobil Atau motor Misalnya yang bagus Rumah Apalah ya Semuanya Bagus-bagus Ini semua tidak ada yang kekal Kalaupun itu Kita Pemiliknya kita Orang tahu ini Punyanya si Fulan Maka itu hanya Sementara saja Pada saat anda meninggal Orang hanya mengenang Oh ini Punyanya si Fulan dulu Ini sepatu dia Ini baju dia Itu cuma hitungan hari Setelah itu selesai Orang tidak akan mengenang lagi Ya Rumah pun yang tadinya Sertifikat Artifikat atas nama dia Akan berubah Ya Menjadi milik orang lain Ahli waris akan jual Dan akhirnya Dibagilah Seperti itu Berapa banyak rumah sekarang Yang kita Tinggalin misalnya Dulunya rumah orang lain Ya Dia meninggal Selesai Sertifikat dulu atas nama dia Beruntung lah dia Kalau dia tawadu Merendah pada saat itu Ya Akhirnya bukan jadi milik dia Kemilikan abad itu Ada di akhirat Nanti sana Dan juga kita tahu Dalam hadis muslim tadi Sudah saya bacakan Teman-teman sekalian Orang kalau merendah itu Justru akan membuat Dia tidak akan zalim Pada orang lain Ya Dia akan selalu memberikan hak Orang lain Itu bentuk tawadu Sebagaimana sabda Nabi SAW Wa inna Allah Auha ilaiya Antawadu Hatta la yafkhara Ahadun ala ahadin Wala yabughi ahadun ala ahad Allah mewahyukan Kepada aku secara khusus Agar Ya Memiliki sifat tawadu Dan mengajarkannya Kepada orang lain Karena memang Dan melarangnya Dan melarang untuk sombong Berbangga diri Dan melampuhi batas Orang lain Karena itu akan Merusak hubungan dengan Allah Merusak hubungan dengan Makhluk Ya Nabi SAW Punya banyak contoh Dalam tawadu Ini Diantaranya beliau Tugur sahabat Dengan semua orang Beliau menyapa mereka Beliau menanyakan Kabar-kabar mereka Mau anak kecil Mau orang dewasa Mau laki-laki Mau perempuan Semuanya Nabi SAW Tugur sahabat Dalam hadis Yang suhir Ibn Hikban Dan hadis ini Disuaikan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud Ya Anan Nabi SAW Kata Anas Anan Nabi SAW Kana yazurul ansara Yusallimu ala Sibyanihi Wa yamsahu Wa usaham Wa usaham Seringkali mendatangi Orang-orang ansar Penduduk asli Madinah Beliau bukan Cuma tinggal di rumahnya Tapi beliau mendatangi mereka Kemudian Selain mendatangi mereka Beliau mengucapkan salam Kepada anak-anak mereka Dan juga Mengusap kepala-kepalanya Kalau anda mau lihat Orang itu tawadu Anda akan temukan dia Sama anak kecil pun Selalu Tegur sahabat Nanyain kabar Bercanda sama mereka Memberikan sedikit hadiah Pada mereka Ini bagian daripada tawadu Yang luar biasa Ada sebagian orang Allah berikan jabatan Sudah gak mau lihat Jangankan anak-anak kecil Orang dewasa saja Dia gak akan Tegur sahabat Susah sekali Untuk diajak ngobrol Susah sekali Untuk ditemuin Dan segala macam Maka ini Harus berhati-hati tentunya Kemudian juga Kita bisa lihat Bagaimana Perkataan-perkataan Para ulama yang lain Seperti Imam Syafi Rahimahullah Beliau mengatakan Dinukil oleh Al-Bayha dalam Shu'abil Iman Di jadid 6 Halaman 304 Ya Imam Syafi mengatakan Arfa'un nasi qadra Mal layara qadra Wa akbarun nasi fadla Mal layara fadla Artinya Orang yang paling tinggi Kedudukannya adalah Orang yang tidak pernah Menampakkan kedudukannya Disuruh dia tidak Sengaja tunjukin Oh saya jabatanku ini loh Ini loh harta saya Ini loh Begin dan begitu Seperti sebagai orang Sengaja pamer-pamer Di media Kan gitu Sudah gak perlu Anda nikmatin selesai Jangan sampai masuk ke bab Sombong ya Karena kata Nabi S.A.W Tidakkan masuk surga Orang yang dalam hatinya ada Seperti biji sawi Dari kesombongan Kata yang syafir Orang yang paling tinggi Kedudukannya adalah Orang yang tidak pernah Menampakkan kedudukannya Dan justru orang yang Paling mulia adalah Orang yang tidak pernah Menampakkan kemuliaannya Ini nasihat yang luar biasa Sifat yang luar biasa Atau ciri yang luar biasa Dari seorang yang Tawadu Merendah Begitu saja perkataan Bishir Ibn Harith Rahimahullah Dia mengatakan Aku tidak pernah melihat Orang kaya yang duduk Di tengah-tengah orang fakir Yang bisa melakukan Demikian Ya aku Maaf Terjemahannya Aku tidak pernah melihat Satu pemandangan Yang paling indah Dibandingkan orang kaya Yang duduk Bersama dengan orang fakir Dalam majlisnya Dengan dia kaya raya Tapi dia juga mau Menjengur sahabat orang lain Dia juga mau duduk Bersama orang-orang miskin Dalam sebuah riwayat Yang sahih juga disebutkan Ada sebagian orang-orang Miskin di kota Madinah Pernah melihat Hassan Radiyallahan Cucu Nabi SAW Lewat Lalu mereka mengatakan Wahai cucu Rasulullah Makanlah bersama kami Maka Hassan mengatakan Baiklah Langsung Hassan Duduk dan makan Bersama mereka Ini satu hal yang luar biasa Menunjukkan ketawaduan beliau Radiyallahan Tidak Tidak sengaja Saya cucu Rasulullah Saya mau makan Di tempat Ya terserah saya Contoh misalnya Abdullah ibn Mubarak Rahimahullah Seorang ulama tabi'in Juga membahasakan Nasihat yang sangat baik Beliau mengatakan begini Rasul tawadu'i An tada'a nafsaka Inda man huwa dunaka Fi ni'matillahi Hatta Hatta Ta'limahu Atau tu'allimahu Anna laysalaka Bi duniaka Alayhi fadl Dikeluarkan oleh Bayi haki Dalam syu'abil iman Jadi 6 halaman 298 Terjemahannya Abdullah ibn Mubarak Mengatakan Puncak dari tawadu' Adalah engkau Meletakkan dirimu Di bawah orang Yang lebih rendah Darimu Dalam ni'mat Misalnya ada orang Yang lebih Pendek secara fisik Lebih kurang secara Paraswajah Misalnya Lebih kurang secara Ekonomi Dendam pendidikan Tapi engkau Coba memposisikan diri Mencari satu kelebihan dia Dan menganggap dirimu Lebih rendah dari dia Sampai-sampai Engkau memberitahukannya Bahwa engkau Tidaklah semuliah dia Sampai engkau Membahasakan Bahwasannya Kamu lebih baik Kau dari saya Atau engkau Selalu memuji Kelebihan dia Yang itu bukan Dalam hal ibadah ya Karena kalau dalam hal ibadah Tidak boleh kita Memuji orang lain Di hadapan dia Tapi kita Membahasakan Apa kira-kira Yang lebih dari dia Kita puji Supaya dia Berbesar diri Berbesar semangatnya Bukan sombong ya Sehingga dia Mau menjalani hidup ini Dengan percaya diri Nah ini satu poin Yang sangat baik Yang disampaikan oleh Beliau Rahimahullah Juga Sofiani bin Uyayna Rahimahullah Menyampaikan Satu statement Yang menarik Beliau mengatakan Man kanat maksiatu Fi syahwatin Farajallahu Tawbah Farajallahu Attawbah Siapa yang Dalam keadaan Maksiat kepada Allah Karena syahwatnya Maka taubat Bisa membersihkannya Fa inna Adam Iblis telah berbuat Iblis telah berbuat Masyid Kerana sombong Maka dia pun Dilaknat Simpulannya dari Apa yang disampaikan Oleh Sofiani bin Uyayna Rahimahullah Ini adalah Seorang ulama yang Masyur di masanya Dia mengatakan Bahasanya Orang kalau Tawaduk Justru seperti Nabi Adam Dia merendah Kepada Allah Dengan mengakui Kesalahannya Dan dia Coba mencari Jalan keluar Supaya Tuhannya Ridha kepadanya Maka dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala Muliakan dia Tapi beda dengan Iblis Yang justru sombong Diajak sujud Tidak mau Dan ditanya Kenapa kau Tidak mau sujud Bukannya dia bilang Maafin saya Allah Memang saya mungkin Begini dan begitu Lalu dia sujud Tidak Tapi dia mengatakan Saya lebih baik Daripada Adam Engkau ciptakan Aku dari Api Dan engkau ciptakan Dari tanah Maka dengan itu Allah sudah tahu Dia sombong Dia usir Bahkan sebagian ulama Mengatakan Dosa yang pertama Di maksiatnya Allah Adalah kesombongan Adalah Kesombongan Abu Bakar Siddiq R.A. berkata Wajadnal karama Fit taqwa Allahu Akbar Kami menemukan Kemuliaan jiwa itu Justru ada Di ketakwaan Selalu patuh Kepada Allah Allah perintahkan Dikerjakan Yang Allah larang Dijahui Semaksimal mungkin Walgina fil yaqin Ya Dan Merasa cukup itu Ada pada keyakinan Kalau Allah sudah Membagi rezeki dengan Baik dan adil Dan yang terakhir Wasyarafu Fit tawadu Dan kemuliaan jiwa Kedudukan seseorang Justru dapat ini Dari tawadunya Ya Benarkah anda lihat Ada orang-orang yang kaya Tapi dia Assalamualaikum Apa kabar Baik Dia tetap Tunggu sapa Dia tetap berbaur Dengan masyarakat Bahkan Sebagaimana Imam Syafi Tadi mengatakan Dia tidak tunjukkan Kedudukan dia Daripada saat Dibutuhkan Dia akan hadir Tentunya Nikmat yang lain bisa Makanan Minuman Pakaian Kedudukan Orang bisa cemburu Nikmat apapun Kesihatan Kelebihan paras wajah Fisik Warna kulit Rambut Dan sekalian Orang bisa iri Tapi tawadu Nikmat ini Tidak ada yang bisa Cemburu Pada dia Karena memang itu Membuat orang lain Malah merasa Orang itu aja Kaya Orang itu aja Pintar Orang itu aja Gerampan Cantik Ya sempurna Tapi tidak sombong Nah gitu Orang lain Ulama lain Bernama Yahya bin Ma'in Rahimahullah berkata Mara'i tumisil Ahmad bin Hanbal Yahya bin Ma'in Sahabat Dekatnya Imam Ahmad Imam Ahmad bin Hanbal Ini salah satu Dari empat Imam Mazhab Yahya bin Ma'in mengatakan Saya tidak pernah Dekat orang Ada sebagus Dan semulia Ahmad bin Hanbal Saba'nahu Khamsina sanah Atau sahabnahu Ma'ab Kami menemani dia Selama lima puluh tahun Moftakra alayni Nabi Syai'in Mimma kana alayni Minas salahi wal khair Tapi belum pernah Dalam lima puluh tahun Itu pun sama sekali Tidak pernah Dia menyombongkan diri Terlalu kebaikan Yang ia miliki Tidak pernah dia Merasa lebih pintar Tidak pernah dia Merasa lebih Lebih tampan Tidak pernah dia Merasa lebih soleh Lima puluh tahun Kemudian Ziyad An-Namri Berkata Az-Zahid Bighayri Tawadu Kasyajarati Lati La Tuthmir Ini perkataan Perkataan juga bagus Ziyad An-Namri 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 Rahimahullah Berkata Orang yang zuhud Adalah orang yang Tidak memiliki Sifat Tawadu Maaf Orang yang Zuhud Maksudnya mau Menuju akhirat Dan Mendahulkan Akhirat dari dunia Yang tidak memiliki Yaitu tidak diikuti Dengan tawadu Maka seperti pohon Yang tidak berbuah Maka seperti pohon Yang tidak Berbuah Oleh karena itu Teman-teman sekalian Kita sangat Dianjurkan Untuk selalu Bertawadu Merendah Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kedepannya Kita akan lanjutkan Bab 120 Nanti bab diharamkannya Memakai sutra Bagi laki-laki Duduk dan bersandar Mereka pada sutra Serta bolehnya Memakai sutra itu Bagi wanita Ini nanti ada bahasan sendiri Karena kita memang bahas Bab pakaian ya Kitab pakaian ini Maka kita masih dalam Kitab pakaian Cuma tadi kita panjang libat Bahas tawadu itu Karena memang Bahasan tentang orang Memakai baju Karena sombong Bagaimana dia Kalau menggunakan Yang berkualitas Dari sebenarnya yang bagus Tidak diikuti dengan sombong Tapi dia malah Tawadu Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita yang selalu Ambah-ambah yang selalu Tawadu Dengan cara juga Diikuti menikmati Nikmat-nikmat Allah Tentunya Dan tidak diikuti Dengan sifat sombong Allahu'alam Walau benar dari Allah Wada salat dari saya Mohon dimaafkan Saya mengajak teman-teman Untuk mendukung Channel dakwah kami ini Dengan tata cara Yang sudah dipandu Di setiap metode anda Di Youtube dengan subscribe Like dan juga loncengnya Mungkin di Tiktok Di Instagram Di Facebook Anda dengan cara Yang sudah dipandukan Misalnya dengan follow Dengan share Dan selalu berikan komen-komen positif Teman-teman sekalian Baik channel kami Itu channel yang lainnya Supaya kita bersama-sama Meraih pahala Dan dido Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Saya mengajak teman-teman Yang mau menjadi donator Tetap kami punya Ayasan Khalid Basanama Dan brandnya adalah Ayasan Sedekah Kreatif Anda bisa datangi Medsos Sedekah Kreatif Anda bisa melihat Ke program-program kami sana Dan Anda bisa Partisipasi Demi untuk menjadi Atau memiliki tabungan anda Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Di hari kiamat nanti Dan bagi yang berminat Untuk haji dan umur Anda bisa bergabung Dengan travel yang Allah Mana akan dipundak kami Uhud tur Dan insyaAllah Anda akan Kami pandu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Dan insyaAllah Kami akan selalu Coba memberikan Pelayanan terbaik Buat semua jemaah Dan uang jemaah Memang kita fokuskan Kepada kebutuhan jemaah Kita berikan fasilitas yang sama InsyaAllah Walau memang ada marginis itu Untuk keperluan operasional Dan juga keuntungan perusahaan Tapi insyaAllah Fokusan kami adalah Bagaimana Pelayanan terbaik Yang kita berikan Dari sisi fasilitas Dan juga Panduan ibadahnya Semoga bermanfaat Teman-teman sekalian Subhanakallah Abihamdika Asyadu wa la'illahi la'an Tastakfiru kawatubu ilai' Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!